Apa yang terjadi di BPNU hari ini tentang bagaimana menerima konsesi tambang sebenarnya kontradiktif dari sisi sejarah. Jadi ada anggapan ketika tata kelolanya itu diberikan kepada Ormas Agamaan seolah-olah watak tambang ini berubah. Nah, semudahnya ya lo udah gue kasih, kira-kira kalau urusan ini ya lo jangan keras-keras lah. Mbak, semudahnya begitu. Presiden Jokowi resmi memberikan wilayah izin usaha pertamangan khusus kepada organisasi keagamaan mengajak publik untuk turut mengawasi Ormas yang mendapat izin untuk mengelola tambang. Mendukung program pemerintah berbagi pengelolaan tambang dengan Ormas Keagamaan. Mbak Madia resmi menerima konsesi izin usaha pertambangan. Khusiah yang menyebut, NU sudah siap. Sejak Mei 2024, Jokowi mulai mengindikasikan bahwa Ormas Keagamaan akan segera mendapat izin konsesi tambang. Peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2024 menjadi senjata Jokowi untuk mengatur bahwa Ormas Keagamaan dapat izin usaha tambang untuk wilayah-wilayah ex-PKP 2B atau Perjanjian Karya Pengusaha Pertambangan Batu Barah. Jokowi dan jajarannya berdarip kebijakan ini akan mendorong ekonomi melalui Ormas. Hal ini sungguh saja kita patut pertanyakan. Pertama, ini dinilai terlalu politis, apalagi ini dimunculkan menjelang Jokowi-Lengser. Lalu kedua, industri ekstraktif ini dirasa kurang bijak jika dikelola oleh Ormas Keagamaan. Industri tambang identik dengan industri ekstraktif tentu saja. Apalagi dalam konteks ini ada Fatwa MUI nomor 86 tahun 2023 yang menyatakan bahwa untuk mencegah krisis iklim, mengharamkan segala bentuk tindakan yang menyebabkan kerusakan alam, deforestasi, dan pembakaran hutan yang berdampak pada krisis iklim. Bagaimana seharusnya Ormas Keagamaan menjadi contoh baik bagi masyarakat untuk tidak merusak lingkungan? Hari ini podcast Ngobrol Lingkungan Kedatangan Dua Orang Narasumber yang sangat mumpuni untuk membincangkan terkait soal tambang dan Ormas Keagamaan. Bersama saya ada Mas Ahmad Wardana sebagai nahdiin dan alumni UGM. Assalamualaikum Mas Ahmad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan bersama saya juga hadir Hema Situmorang dari Jaringan Advokasi Tambang. Hema, apa kabar? Baik. Nah ini pertanyaan untuk kawan-kawan berdua, untuk Mas Ahmad dan Hema. Ini dengan dinamika yang terjadi terakhir di mana pemerintah memberikan izin tambang kepada Ormas Keagamaan. Dan Ormas Keagamaan, dua Ormas Keagamaan besar yang menyambut dengan baik ya tawaran dari pemerintah untuk mengelola izin tambang, khususnya Batu Barat. Nah menurut Mas Ahmad dulu ya, ini apa sih kira-kira yang mendasari pemerintah atau Jokowi ini untuk mengambil langkah politis, memberikan izin tambang pada Ormas Keagamaan, justru nih kalau kita lihat ini menjelang di last minute ya, menjelang akhir-akhir masa pemerintahannya Jokowi. Gimana menurut pandangan Mas Ahmad? Gini, karena saya kebetulan belajar ilmu politik ya di sekarang ini. Jadi dari perspektif politik, Ormas Agama itu punya peran penting menyuarakan kegisahan masyarakat. Terutama tentang kondisi bangsa dan kepada pemerintah kalau ada satu dan lain-lain yang tidak sesuai gitu. Maka pemberian konsesi ini dapat dimanai sebagai upaya pemerintah untuk memoderasi atau bahkan membungkam, 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 membungkam Ormas Agama dalam menyuarakan kegisahan publik. Bahasa mudahnya ya, lo udah gue kasih, kira-kira kalau urusan ini ya lo jangan keras-keras lah gitu. Bahasa mudahnya begitu kurang lebih. Dan menurut saya Allah Ta'ala itu memberikan gambaran itu cepat banget. Ketika kebetulan demo mendukung putusan MK, menolak gerakan balek, itu kan disepakati gerakan natural, nggak ada konsolidasi. Pokoknya tiba-tiba lah karena kefulgaran balek untuk melakukan, menolak putusan MK, demo muncul, dan bersamaan dengan jadwal PBNU, suan ke istana, membahas tambang. Ya, saat itu muncul kemudian. Ya, ya. Nah, pada hari itu ketika publik sudah bersuara di jalan, dua Ormas ini terlambat memberikan respon. Muhammadiyah masih agak beruntung karena responnya adalah spesifik. Prof. Mokti mengatakan harus tunduk pada putusan MK. Muhammadiyah. PBNU ditanya, jawabannya itu nggak spesifik mendukung MK. Tapi dia, PBNU menggunakan bahasa yang dipakai Pak Jogowi, mengatakan bahwa ini bagian dari check and balances, dan diserahkan pada sistem yang berjalan. Padahal publik jelas, DPR jelas salah ketika itu. Nah, ini contoh bagaimana ternyata mendapat Ormas yang biasanya jernih, terbukti, terkooptasi hari itu. Terkooptasi, ya. Nah, itu mungkin juga yang mulai dari ya. Nanti kalau misalnya nggak ikutan apa kata pemerintah, kan udah dapat izin tambang. Ya, ya. Kurang lebih seperti itu, kurang lebih. Memoderasi, bahkan membungkam. Membuahkan membungkam. Oke. Makasih Mas Ahmad. Nah, menurut Hema seperti apa? Dengan Jokowi memberikan izin tambang di akhir-akhir periode pemerintahannya, apakah ada pendapat dari Jatam sendiri terkait hal ini? Di kajian Jatam sendiri kan memang sebelum, kalau tadi itu menurutku juga menarik kalau mengambil di situasi aksi masa terakhir yang besar mengenai kawal konstitusi, ya, keputusan MK, dan kemudian juga, sebenarnya bukan hanya mengawal keputusan MK, tapi juga ada Adili Jokowi-nya. Kalau kita lihat aksi yang meluas, begitu ya, di berbagai kota. Tapi di kajian Jatam sendiri sebelumnya itu sudah menyebutkan, sebenarnya terkait Ormas Tambang, ya, kita menyebutnya ini. Ormas Tambang, ya. Ya, Ormas Tambang ini, gitu ya. Ada sebutan baru, ya. Sejak bulan Mei, ya, itu sangat ramai. Tapi sebenarnya kita melihat itu dari sebelum pemilu. Dari sebelum pemilihan, baik Pilpres maupun juga Pilpres yang sebelumnya. Karena tepat, sebenarnya lewat peraturan Presiden, itu memang perpres oleh Jokowi di tahun 2023, itu sudah ada menyampaikan akan memberikan tambang pada Ormas. Tapi memang secara belum menyebutkan, itu adalah Ormas. Secara eksplisif. Menyebutkan Ormas keagamaan. Atau bahkan yang menerima saat ini, begitu ya, baik itu di NU maupun Muhammadiyah. Jadi, itu lagi-lagi 4 bulan sebelum Pilpres. Yang Pilpres kita di bulan Februari, ya. Nah, kemudian juga di bulan Mei baru kita bicara tentang ada peraturan pemerintah yang nomor 25 tahun 2024 itu, yang merevisi nomor 96 tahun 2023 tentang perlaksanaan tambang mineral dan batubara. Nah, dan ini lagi-lagi, ya tadi kalau berkaitan dengan, kita menyebutnya, mungkin di Jatang sering menyebut istilah Ijon Politik. Oh, Ijon Politik. Ijon Politik, ya. Ini di Tenggara bagian dari Ijon Politik? Bagian dari Ijon Politik, gitu. Jadi, baik itu bentuknya balas jasa, atau baik itu bentuknya balas budi, begitu ya. Karena memang kita ketahui, dalam Pilpres itu yang menang adalah, selain presidennya adalah, calon presidennya itu adalah Prabowo, tapi juga anak kandung langsung dari presiden yang menjadi wakilnya. Dan lagi-lagi, ini kita mendekati pilkada. Jadi, selain tadi ini juga di masa akhir presiden Jokowi, kita juga berhadapan dengan masa pilkada, atau lima bulan sebelum pilkada. Kita akan pilkada di bulan Oktober, ya. November. Di situasi itu, lagi-lagi tadi kita juga melihat, ini memang untuk mengamankan, ya, di masa akhir jabatannya presiden Jokowi. Kemudian juga kita tahu, dalam pilkada ada banyak yang bertarung juga, orang-orang yang berada dalam lingkaran Jokowi. Dan kemudian juga, seperti yang kita tahu tadi, paling sudah menyampaikan, di Indonesia, industri ekstraktifnya, begitu masih. Jadi, dengan pemberian tambang pada ORMAS ini, yang kita tahu hampir penduduk di Indonesia, mayoritas keanggotanya adalah anggota ORMAS tersebut, itu akan melegitimasi rejim yang memang pro-industri ekstraktif. Oke. Aku follow up dari pertanyaan, jawaban dari HEMA. Pertanyaan berikutnya, sebenarnya, bisakah HEMA menggambarkan kenapa kita perlu khawatir sih dengan industri tambang ini? Apa bedanya dengan industri lain, dengan industri tambang atau industri ekstraktif ini? Kalau dikelola oleh ORMAS keagaman ini, seperti apa? Itu bisa dijelaskan mungkin, terkait dengan dampak pertambangan bagi masyarakat tadi, HEMA sempat menyinggung soal masyarakat. Iya, ini juga sih sebenarnya yang menjadi penekanan kita. Selain misalnya tadi, kenapa pembahasan ORMAS tambang ini luas, memang pertama, dia perlu dijelaskan pada situasi politiknya. Karena itu, aku kira kenapa tadi kita penting membahas memang rejim ekstraksi yang sedang berkuasa. Baik, kemudian, di dalam pemilu kemarin, itu adalah orang-orang yang memang pemilik tambang. Misalnya, di baliknya Prabowo dan juga wakilnya, itu ada lebih dari 20 para pengusaha tambang. Nah, ini akan berkaitan sebenarnya kenapa sebelumnya juga undang-undang tidak bisa diterbitkan. Tapi, poinnya yang pertama adalah, kita memang perlu menjelaskan ini pada situasi politiknya. Nah, yang kedua, penekanan penting lainnya selain pada situasi politik, tadi seperti yang disampaikan, bahwa kita harus membongkar kembali terkait industri ekstraktif tambang. Jadi, ada anggapan ketika, tata kelolanya itu diberikan kepada ormas agamaan seolah-olah watak dari tambang, spesifik ya, tambang batubara. Karena kalau kita bicara tentang PKP 2B itu, itu bicara tentang batubara. Seolah-olah watak tambang ini berubah ketika pengolahannya diberikan pada ormas keagamaan. Nah, padahal... Yang konon katanya akan lebih ramah lingkungan. Iya, itu. Jadi, tambang yang berkelanjutan. Tambang batubara ya. Tambang batubara yang berkelanjutan. Nah, padahal dari wataknya sendiri, tadi tambang itu dia rakus lahan. Rakus lahan. Dia juga rakus air. Dia juga mengakibatkan banyak kekerasan. Karena memang tadi dalam banyak praktek-praktek, atau bahkan sebenarnya kalau kita ambil contoh saja, lahan atau tambang yang, izin tambang yang sudah diberikan kelolanya untuk baik itu NU misalnya, KPC, atau di Muhammadiyah itu, juga yang saya tahu ya, itu kan ada juga adaru. Itu semua punya jejak-jejak pengurusahaan lingkungan, dan juga punya jejak-jejak praktik keterasan. Nah, misalnya kalau di KPC, itu jelas, itu juga menggusur warga Dayak Basak. Kemudian juga melakukan kekerasan pada perempuan. Itu terjadi. Kemudian juga, itu di Kutaya Timur, di Kalimantan Timur. Kemudian ada juga jejak adaru, kita bisa temui di Kalimantan Selatan. Dia juga menggusur kampung, mengakibatkan banjir, longsor, kemudian bahkan ada praktik korupsi, dan penggelapan pajak juga, kalau kita lihat jejak-jejaknya. Dan ini sedang masif terjadi. Sekali lagi, dan memang kalau dikatakan apakah kalau tata kelolanya akan diberikan kepada Ormas Agama akan berubah otaknya, saya kira di tengah seluruh dunia, dan bahkan aktivis lingkungan, berbagai media, berbagai penelitian, sudah menyampaikan kita harus beralih dari energi kotor. Energi kotor ini, ini lagi diobrol untuk mengamankan kekuasaannya. Jadi, menurut Hema, menurut Jatam ini, ini tata kelolanya ini ya, sudah tidak mungkin diubah, karena wataknya ekstraktif, merusak tadi ya, pun dikelola oleh Ormas Keagamaan. Dan tambahan ketiga tadi, apa efeknya ketika dia diberikan kepada Ormas Keagamaan? Karena memang dalam tambang ini, dia pasti melakukan praktik kekerasan yang kita temui. Karena tadi kan dia sangat merusak, sehingga memang penolakan terhadap industri ekstraktif tambang, makanya konflik tambang itu kan begitu banyak terjadi, itu meluas. Nah, menurut kajian Jatam, ini akan memungkinkan konflik horizontal. Karena memang seringkali Ormas juga dihadapkan. Jadi, selain aparat, yang militer, misalnya tentara, polisi, kemudian juga Ormas, tentu saja juga kriminalisasi itu yang dihadapkan, jadi akan mengatakan konflik horizontal. Dan itu yang kita khawatirkan ya, akan terjadi konflik horizontal. Ya, Mas Ahmad, kalau kita lihat nih, tadi Hema menyampaikan ya, saya mengutip dari apa yang disampaikan Hema, bahwa sebagian besar warga terdampak dari industri tambang, terutama batu bara, adalah sebenarnya warga NU dan warga Muhammadiyah. Nah, di sisi yang lain kita tahu, PBNU ini sikap politiknya ya jelas menerima tawaran dari pemerintah ini. Apakah Mas Ahmad melihat di sini ada gap sebenarnya, gap pandangan, antara yang dipahami dan diyakini oleh elit di PBNU, dengan apa yang terjadi di tingkat tapak, dengan yang dialami oleh warga Tandatul Ulama di sini? Ya, sebelum ke situ ya, saya ingin menjelaskan tentang bagaimana cara PBNU merespon tawaran dari pemerintah ini. Yang pasti responnya kan dengan riang gembira, kan begitu lah kira-kira begitu. Tetapi yang menarik adalah, Gus Yahya pada kompres yang paling awal, itu tidak menjelaskan dengan argumen apapun. Hanya mengatakan NU butuh. As simple as that. Nah, menurut saya, itu gambaran dari grassroots NU. Gambaran apa grassroots NU? Ini sebagian besar itu berpendidikan keagamaan, konservatif tengah, dan belum progresif. Apa konservatif tengah itu sangat agamawan, tetapi ada di tengah, dan sangat percaya pada ulama elit, dan negara. Sehingga apapun dari negara itu, kira-kira bagus lah. Karena ini bagian pemilihan negara kepada umat. Tetapi belum progresif, karena realitasnya sekalipun yang jadi korban itu adalah masyarakat nadiin, tapi secara mayoritas itu tidak tahu bahwa ada saudara yang kena dampak secara langsung. Nadiin kan terbesar di Jawa. Sehingga, karena isu lingkungan itu belum jadi perhatian di tingkat grassroots, ya mereka terima-terima saja bahwa PBNU menerima. Walaupun beberapa penolakan juga terjadi, termasuk saya misalnya, dan beberapa teman di berbagai lembaga, tapi kami dilarang berbicara atas nama lembaga, karena kalau lembaga harus ikut dengan PBNU, sehingga kami atas nama nahdiin lah, kira-kira begitu, yang menolak juga cukup banyak. Nah, berbeda dengan Muhammadiyah, dengan penjelasannya yang penerimaan dengan argumentasi yang kompleks, karena memang nature-nya mereka seperti itu. Mereka punya banyak universitas yang bergerak di bidang pertambangan, yang pasti ditanya tentang bagaimana cara menolak tambang, dan kemudian ada juga vaksin yang menolak. Seperti kita tahu, Majelis Hukum dan HAM, dan Majelis Lingkungan Hidup, Aisyah misalnya, secara eksplisit menolak tawaran itu. Akhirnya jalan tengahnya adalah diteliti dulu. Dan kalau di tengah-tengah penelitian kira-kira maslahatnya kecil, mandorotnya lebih besar, maka itu akan ditarik. Itu kira-kira jalan tengah yang diambil Muhammadiyah seperti itu. Nah, NU tidak memilih jalan itu, karena memang nature-nya yang berbeda. Nampaknya, kalau dari sini kan Gus Yahya sangat percaya diri bahwa ini yang sudah diwakili, suara dari grassroots Nahdlatul Ulama, dengan tadi gambaran dari Mas Ahmad, yang menjelaskan bagaimana sebenarnya situasi grassroots di Nahdlatul Ulama sendiri. Terkait dengan isu lingkungan tadi saja. Nah, apakah ini juga kemudian bisa kita tarik lagi lebih jauh, bahwa perspektif keagamaan pada warga Nahdiin dalam melihat isu lingkungan, kalau kita merefer tentu saja sebagai umat muslim, referensi kita adalah Al-Quran dan Hadis. Ini sejauh mana sebenarnya perspektif lingkungan dilihat dalam kacamata muslim di warga Nahdlatul Ulama. Kita juga bisa berkiblat misalnya apa namanya mengambil referensi dari sebenarnya bukan hanya agama Islam yang memiliki apa namanya pandangan terhadap lingkungan, tapi juga di Laudate misalnya pertaubatan ekologis itu dimunculkan gitu ya. Itu bagaimana agama mencoba untuk melihat persoalan lingkungan gitu. Nah, ini apakah bisa kita tarik lebih jauh ke situ? Masih enggak di tingkat grassroots pun belum cukup memiliki pemahaman yang baik bahwa sebenarnya ada relasi yang kuat antara agama dan lingkungan. Nah, gini Pak, ini agak panjang ya. Agak panjang. Saya mencoba merunut dari sejarah. Apa yang terjadi di PPNU hari ini tentang bagaimana menerima konsesi tambang sebenarnya kontradiktif dari sejarah paham keagamaan NU. NU itu menempatkan Al-Quran dan Hadis sebagai rujukan nilai moral dan spiritual melalui seperangkat metodologi yang kemudian ilmu fikih dan usul fikih namanya. Dan ini ciri khas NU dan terlihat dari keputusan-keputusan di tingkat Muqtamar. Muqtamar itu lima tahun sekali dan volume tertinggi dalam NU. Saya beri contoh tahun 1994 Muqtamar NU ke-29 di Cipasung muncul pertanyaan dari Muqtamirin. Jadi dari cabang-cabang itu muncul pertanyaan. Satu, bagaimana hukum mencemarkan lingkungan. Dua, konsep Islam menangani ekses pencemaran. Jawabannya tentu pencemaran lingkungan itu haram baik udara air maupun tanah dan orang yang berbuat yang mencemarkan itu hukumnya haram dan termasuk perbuatan kriminal pidana atau jinayat kalau di dalam hukum pidana Islam. Yang kedua eksesnya ditangani seperti apa? Kalau ada kerusakan wajib diganti oleh pencemar dan memberikan hukuman yang menjerakan kepada yang mencemarkan. Pelaksanaannya dengan amar ma'ruf nahimung sesuai dengan tingkatannya. Tahun 94. Tahun 94 itu cukup lama. Di Jombang tahun 2015 Muqtamar ke-33 muncul pertanyaan dari Muqtamirin 1. kalau eksploitasi kekayaan secara legal tetapi bahaya hukumnya membahayakan lingkungan hukumannya hukumnya apa? Yang kedua kalau ada aparat pemerintah memberi izin pertambangan tapi dampaknya merusak itu hukumnya apa? Dan yang ketiga bagaimana seharusnya masyarakat melihat bersikap? Bagaimana masyarakat seharusnya bersikap melihat perusakan? Jawabannya sebenarnya clear jawaban dari Muqtamar itu. Satu eksploitasi kekayaan alam yang berlebihan sehingga menimbulkan kerusakan lingkungan hukumnya haram. Yang kedua kalau ada izin dari pemerintah yang berdampak pada kerusakan alam hukumnya haram jika disengaja. Dan yang ketiga masyarakat wajib Amar Ma'ruf Nahimungkar itu dari sisi hukum di Muqtamar ke-33 yang menarik itu adalah sisi rekomendasinya. Jadi Muqtamar itu ada pertanyaan soal hukum ya dan tidak alasannya apa kemudian ada rekomendasi. Rekomendasi lebih galak lagi. Tahun 2015 satu moratorium semua izin perusahaan bersekala besar perkebunan kehutanan pertambangan dan pesisir dan meninjau ulang semua izin terkait sumber daya alam. Dua menghentikan segala penanganan konflik yang disebabkan persoalan terkait sumber daya alam dengan cara kekerasan. Tidak boleh lagi. Hema mengatakan kekerasan. Menurut rekomendasi Muqtamar EU tahun 2019 harus dihentikan cara-cara seperti itu. Dan mengutamakan cara-cara yang dialogis. Ketiga harus punya lembaga khusus untuk menangani konflik agraria dan keempat paling progresif mengembalikan tanah dan sumber daya air milik rakyat yang dikuasai oleh perusahaan ataupun pemerintah kepada pemiliknya semula. Rekomendasi Muqtamar tahun 2015. Belum selesai, Pak. Ada Muqtamar tahun 2021 yang belum lama ini. Muqtamar terakhir ya? Iya. Nah, sebelum Muqtamar 2021 saya terlibat dalam sebuah proyek tahun 2018 kita meluncurkan buku Fikih Energi Terbarukan Pandangan dan Respon Islam atas pembagi listrik tenaga surya. Isinya tentu saja Islam sangat mendukung PLTS dan kita harus beralih segera dari fosil ke Renewable Energy tahun 2018. Tiga tahun kemudian di Muqtamar NU ke-34 buku ini menjadi sumber inspirasi bagi salah satu rekomendasi Muqtamar ke-34. Bunyinya clear, jelas, terang, beneran. Saya kutip verbatim. Pemerintah perlu bersama dengan para pengusaha untuk menyiapkan rencana dan menjalin kerjasama internasional untuk akselerasi transisi ke energi terbarukan dan mencapai proporsi EBT minimal 30% pada 2025. Ini progresif karena peraturan pemerintah tentang kebijakan energi tahun 2014 itu targetnya cuma 23%. Muqtamar merekomendasi kan 30% walaupun sekarang targetnya sudah diturunkan. Jadi karena targetnya tidak tercapai yang diubah peraturan pemerintahnya diturunkan targetnya. Saya lanjutkan verbatimnya ya. Serta net zero emission pada tahun 2045. Target pemerintah 2060. Diminta oleh NU 2045. Saya lanjutkan verbatim lagi. Pemerintah perlu menghentikan pembangunan PLTU batubara pembangunan pembangunan PLTU batubara baru mulai tahun 2022 mulai menghentikan dan pengurangan produksi batubara mulai tahun 2022 serta early retirement phase of PLTU batubara pada tahun 2040 untuk mencepat proses transisi energi yang berkeadilan demokratis dan terjangkau. rekomendasi muktamar NU ke-34 tahun 2021. Pertanyaannya kok 2024 menerima konsensi tambang? Itu yang harus kita tanyakan ke PBNU. Itu bisa kalau kita bilang PBNU sebenarnya elit-elit di PBNU itu mengabaikan hasil muktamar atau seperti apa Mas? Kalau melihat ini jelas mengabaikan. Karena kalimatnya jelas mengurangi produksi mengurangi itu bukan malah mendorong Ormas untuk ikut menambang. Apalagi yang paling ngeri sebenarnya tadi Hema sudah spill ya NU itu organisasi politik dan sosial yang punya pengaruh besar. Fatwa jihad pada 22 Oktober 1945 itu menghasilkan perang besar 10 November tahun 1945 yang berhasil mempertahankan kemerdekaan Indonesia. tahun 2024 pertanyaannya apakah fatwa NU itu jadi menganjurkan penambangan batu bara? Pertanyaannya kan disitu? Padahal jelas laporan terbaru IPCC mengatakan batu bara itu penyumbang emisi karbon terbesar nilainya sampai 33%. Jadi seolah-olah kalau sebenarnya bukan sebenarnya kita itu tidak ingin mengharamkan uang listrik kita yang kita pakai ini 58% itu masih batu bara. Bukan mengharamkan tapi NU tidak ikut Muhammadiyah tidak ikut itu sudah bagus untuk mendorong transisi ke energi terbarukan dan transisi itu tidak bisa dilakukan semalam Mbok dan Hema pembangunan yang berlangsung semalam itu hanya sekali terjadi di dalam peradaban manusia pembangunan perambanan itu tidak bisa terulang jadi transisi energi itu kalau targetnya 2060 tidak bisa dimulai 2059 tidak bisa dimulai dari sekarang dan upaya itu bisa jadi terhenti karena NU tidak lagi mengajulkan kerenyuable malah ikut bukannya mengajulkan batu bara ikut nambang batu bara oke menarik ini sebenarnya kalau terkait dengan pandangan kemudian juga bagaimana sebenarnya NU sangat progresif kalau memaknai isu lingkungan dari persektif agama bahkan jauh-jauh dari sebelumnya juga sudah dari tahun 1994 sudah menyuarakan itu tapi kemudian pada akhirnya dinamika politiknya tadi ya ada kepentingan politik atau tadi sempat juga menyinggung kepentingan ekonomi ya 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 nah ini perlu saya elaborasi sedikit ya alasan Guzaya selalu mengatakan kita butuh bangun sekolah membayar guru-guru yang selama ini gajinya rendah gitu tapi alasan ini setelah saya cari bahkan di website NU sendiri itu kok menurut saya tidak begitu beralasan kenapa karena NU or ID website resimnya NU itu memberitakan banyak sekali cabang-cabang NU yang lazisnya itu berhasil mengumpulkan sampai puluhan miliar cabang itu ditingkat kabupaten artinya kalau itu dikelola dengan baik sudah cukup masing-masing cabang ya sumber pendapatan bagi NU untuk persis ya ya tujuannya kan untuk umat berarti kan kalau untuk umat itu ya uang umat melalui ZIS dikembalikan kepada umat NU sendiri chartatannya banyak bukan hanya lazis tapi juga bisnis-bisnis di tingkat lokal yang sifatnya tidak ekstraktif ya itu banyak berhasil gitu loh nah iya menjadi indah kalau PBNU itu justru turun ke lapangan ke cabang-cabang yang berhasil dipelajari direplikasi diduplikasi dengan konstektualisasi untuk masing-masing cabang yang belum berhasil mengumpulkan uang umat yang banyak sehingga uangnya muter saja untuk umat kembali ke umat tidak perlu merusak lingkungan kontensinya besar sekali sangat besar tidak perlu merusak lingkungan persis itu sebenarnya justru lebih menarik ya menghidupkan ekonomi sifatnya sirkular karena berputar di umat sendiri gitu ya menarik kebahasan sebenarnya ada peluang ekonomi lain yang selalu bisa digerakkan oleh NU kalau alasannya adalah ekonomi saya ke Hema dulu ini Hema kan kita tahu Hema tadi sudah menyinggung tambang bagaimana daya rusak tambang gitu tambang atau hidupnya ekstraktif ini memang pada umumnya ini anggapannya Hema sudah menceritakan tadi daya rusaknya tapi anggapan publik umum termasuk yang selalu disampaikan oleh pemerintah tentu saja tambang ini selalu dianggap membawa keuntungan ya nah karena kan memang dampak buruknya itu tidak dihitung ya dampak buruknya itu biasanya yang menanggung adalah masyarakat ya kalau terjadi bencana kalau terjadi krisis air gitu ya itu kan tidak dihitung dalam yang disebut dengan ekonomi tambang atau tadi ya sebenarnya ini adalah bagian dari potret keburukan tata kelola tambang gitu yang kita tahu selama ini sudah dipraktekan selama puluh tahun selain koruksinya juga ya nah menurut Hema menurut Jatam apakah ini bagian dari bagaimana skenario pemerintah untuk menarik dua ormas keagamaan ini masuk dalam satu rantai satu ekosistem yang rusak tadi gitu ya masuk pada jurang yang berbahaya sebenarnya baik bagi lingkungan maupun bagi masyarakatnya sendiri apalagi belum lagi kita bicara soal bagaimana sistem industri tambang yang dikuasai oligah ya nah apakah juga tadi kalau Muhammadiyah dan NU mengklaim akan membangun bisnis tambang yang ramah lingkungan yang green cool apakah itu apa namanya dalam sistem tambang yang dikuasai oligarch apakah itu memungkinkan bisa dilakukan oleh NU atau Muhammadiyah iya tapi sebelum aku nanggepin itu mau nanggepin yang tadi juga ada juga yang memang menurutku artikel yang dikeluarkan oleh teman-teman dari Fon Nadine yang untuk kedaulatan itu kan ada yang Assalamualaikum PBS tambang untuk kepentingan umat atau elit yang menarik kan tadi disampaikan bahwa sebenarnya ada banyak keputusan-keputusan yang sebenarnya sangat progresif tapi saat ini kontradiktif akhirnya kontradiktif tapi yang mau tadi aku tekankan karena ini berhubungan dengan baik kajian jatam baik juga yang terhubung dengan simpel-simpel jatam itu banyak yang sebenarnya di grassroot itu progresif melakukan penolakan terhadap tambang misalnya kita menemukan itu di Wadas kita menemukan itu di Trenggalek kita juga menemukan itu di Kendeng kita juga menemukan itu di Gunung Putri Gede Pangerangu dan sebelumnya itu menggunakan putusan yang masih progresif itu jadi tadi kita juga menemukan tadi penolakan-penolakan yang terjadi kemudian tadi kalau soal ini juga sebenarnya dipaksa-paksakan kalau menurutku dipaksa-paksakan karena memang sering disebut itu kan butuh hegemoni bicara oligarki berkuasa kemudian industri ekstraktif dia sudah sangat merusak tapi tetap perlu di-branding atau disampaikan ini untuk kesejahteraan untuk kesejahteraan umat untuk kesejahteraan rakyat Indonesia padahal kan yang kita temui dia menciptakan kemiskinan struktural apalagi kalau bicara tentang di wilayah lingkar tambang karena data-data yang kita temukan juga ternyata di warga yang berada di lingkar tambang itu malah dimiskinkan jadi dimiskinkan karena ada peralihan ruang pangan kemudian juga airnya itu di resat bahkan ketika kita bicara tentang para pekerja di sektor tambang sekalipun itu ada banyak kecelakaan kerja atau ketika bicara tentang pengupahan di sektor tambang tapi juga harus membayar untuk membeli air yang layak karena memang sumber airnya sudah rusak jadi itu yang tadi kita sebut rantainya itu malah mengakibatkan kemiskinan struktural di wilayah lingkar tambang tetapi tetap karena tadi berkaitan lagi dalam revisi peraturan pemerintah ini sendiri itu kan juga menyampaikan ini untuk kesejahteraan masyarakat untuk kesejahteraan rakyat lagi-lagi termasuk tadi elit dalam PBNU juga menyampaikan untuk kesejahteraan rakyat padahal dalam praktik-praktiknya tadi itu mengakibatkan kemiskinan struktural dan itu hampir tidak mungkin untuk bisa mengubah watak tambang tadi yang kalau masuk pada sistem ekonomi bahkan sistem ekonomi yang sangat oligarkis itu hampir karena kemudian banyak disampaikan kan juga ada banyak ahli-ahli yang cukup memadai untuk menggantikan tadi lagi-lagi soal ini akan menjadi tabang yang berkelanjutan tapi sekali lagi wataknya tidak bisa digantikan bahwa memang tambang sendiri itu akan mengakibatkan deforestasi dia akan mengakibatkan alihfungsi lahan bicara tentang lahan pangan makanya kalau misalnya kita cek lagi di wilayah apalagi tadi tambang batubara dia akan menjisarkan lubang beracun lubang raksasa dan itu skalanya bisa misalnya konteksnya kita kembali lagi dalam batubara di Indonesia sendiri kan izin pertambangan itu sudah hampir 8 ribu dengan luasan itu hampir 10 juta hektare secara spesifik untuk industri tambang batubara itu hampir setengah dari luasan lahannya jadi 4 juta sekian hektare dan itu juga izin terbanyaknya di Kalimantan Timur ada sekitar 371 di Kalimantan Timur di Kalimantan Timur itu ada lubang beracun 40 ribu lebih kalau di Indonesia itu ada sekitar 88 ribu lubang beracun yang dibiarkan dan ini menelan anak-anak yang mati di lubang tambang di Kalimantan Timur itu sudah ada 49 anak yang mati di lubang tambang dan termasuk salah satu yang untuk ditawarkan juga itu salah satu izin saya itu juga menelan anak mati di lubang tambang jadi rantai kerusakan ini tidak bisa digantikan hanya bicara tentang patak kola saja tapi memang ini adalah cara kerja dari industri ekstrak pertambangan atau mungkin mas Ahmad elit PBNU ini belum pernah melihat warga korban tambang sehingga jadi ada gap gitu ya kayak gini saya pernah membaca satu teori yang menarik kenapa kok dampak mitigasi perubahan iklim itu sulit meningkat di tingkat grassroots terutama salah satu alasannya adalah karena bahaya perubahan iklim itu yang tidak terasa secara langsung ketika peradaban kita masih berburu dan meramu bahaya itu langsung kita hadapi day to day sekarang bahaya itu berhasil dicegah dikelola dengan teknologi dengan anggaran negara dan lain-lain sehingga tidak terasa saya masih ingat ketika kita nyusun buku VK energi terbarukan saya menceritakan tentang dampak perubahan iklim ada seorang Kiai mengatakan mas Ahmad saya hidup di Jakarta mas Ahmad bilang anomali iklim itu kok saya tidak pernah merasakan ya tapi tidak dirasakan itu bukan berarti tidak ada karena realitasnya ada 5-10 tahun lagi dampak itu tidak bisa diabaikan lagi akan terus menguat kenapa? karena kita tidak punya gerakan yang sangat progresif masif di tingkat negara-negara maupun untuk melakukan shifting untuk menuju ke ekonomi yang lebih ekonomi yang mitigatif terhadap perubahan iklim mitigasi bencana 5-10 tahun lagi terutama hidrometeorologi itu akan terasa sia-sia karena yang diubat itu gejalanya bukan akar masalahnya yang akar masalah itu adalah yang harus di address itu adalah apa sih penyebab perubahan iklim itu tentu aktivitas antropogenik kegiatan manusianya yang salah satunya tentu adalah soal tambang tadi nah dampak itu sekarang hari ini di tahun ini April kemarin jutaan siswa di Filipina itu libur dua hari karena suhunya terlalu panas jamaah haji meninggal 1.300 lebih karena sengatan panas penyakit demam berdarah di Indonesia Januari sampai April 2024 itu 60 ribuan kasus pada periode yang sama tahun sebelumnya hanya 20 ribu kasus meningkat tidak akan lipat obat-obat antibiotik yang berfungsi membunuh mikroba sudah banyak yang tidak lagi mempan karena mikrobanya sudah beradaptasi akibat perubahan iklim manusianya belum beradaptasi manusianya belum beradaptasi pengembangan obatnya butuh belasan tahun jadi obat belum jadi sudah semakin advance mikrobanya nah dampak perubahan itu akan semakin terasa berat dan skalanya semakin kuat impaknya ke kita dan pada masa tersebut kalau kita asumsikan NU dan Muhammadiyah mulai menambang tahun depan maka mereka akan dihadapkan dua di lima besar pertama di lima tahun sepuluh ke depan itu duit tambang itu semakin menggiurkan investasi boleh jadi sudah BEP utang itu sudah mulai tambah kecil tinggal menerima profit saja itu lima sepuluh tahun lagi tetapi dampak perubahan iklim itu semakin menggila dengan lebih cepat dan menjadi katastrofi dan bukti empiriknya akan semakin terbukti secara terang benderang bahwa salah satu penyebab perubahan iklim itu adalah batu barat pada di lima itu pertanyaannya NU Muhammadiyah mau kemana apalagi tadi Hema juga sempat menyinggung kalaupun dapat profit profitnya sebenarnya bukan buat warga tapi mungkin bisa jadi larinya ke elit-elit tertentu sangat mungkin walaupun saya sempat baca PP-nya itu sifatnya ex officio sebenarnya artinya yang dapat itu yang dapat ex officio itu artinya yang tanda tangan itu adalah siapapun yang duduk di situ artinya bukan by name tapi by jabatan tetapi yang lebih urgent lagi adalah itu mau dibawa kemana lima sepuluh tahun jadi ini pok dan Hema ini adalah pertarungan waktu lima sepuluh tahun ulama besar dari Mesir Alexandria namanya Ibn Atta'ilah Imam Atta'ilah di dalam kitab Al-Hikam beliau mengatakan begini tidaklah tumbuh dan kehinaan kecuali dari benih ketamakan kesalahan terbesar kolektif kita setelah ditemukannya mesin uap adalah produksi melebih apa yang dibutuhkan sehingga kebutuhan yang seharusnya secukupnya saja itu menjadi diciptakan kebutuhan itu diciptakan struktur ekonomi juga berubah produksi seberlebihan itu adalah kunci efisiensi dimana modal harus terus diputar dan bergulir untuk menghasilkan keuntungan bagi pemodal bukan bagi seluruh lapisan masyarakat yang kaya semakin kaya yang miskin semakin miskin kelas menengah tak bisa pernah bisa tenteram dengan kedudukannya terancam terus kayak hasil riset akhir-akhirnya kan seperti itu miris ya sebenarnya saya ketawa saking mirisnya Hema Greenpeace sendiri bersama melalui program Uma4E kita juga mendorong bersama dengan organisasi masyarakat situ yang lain organisasi lingkungan yang lain mendorong tahun lalu adanya fatwa MUI tadi sempat saya singgung fatwa MUI nomor 86 tahun 2023 tentang haram hukumnya merusak lingkungan tapi sebenarnya selain berisi tentang keharaman untuk merusak lingkungan melakukan deforestasi yang lainnya adalah sebenarnya fatwa ini juga berisi dorongan untuk segera beralih ke energi terbarukan yang berkeadilan nah ini sebenarnya yang juga menjadi pekerjaan rumah besar bagi kita gitu ya karena ini kan yang bikin salah satunya kita sedih nih sebagai warga yang warga sebenarnya saya warga Nahdin juga tapi mungkin yang di pinggir-pinggir gitu ya Mas Ahmad ini kan kayak justru balik ya setback gitu mundur gitu ya apalagi mundur 30 tahun mundur 30 tahun bahkan gitu ya nah sementara kan kita tahu Allah SWT Sang Maha Pencipta Tuhan Sang Maha Pencipta ini menciptakan kita luar biasa menganugerahi sumber energi terbarukan yang begitu melimpah di Indonesia gitu tapi justru ini tidak kan itu ya kemarin alasannya ini kan kita memanfaatkan dari sumber daya alam yang tersedia gitu ya ada juga yang menggunakan kaida fikirnya begitu memanfaatkan tetapi sebenarnya ada juga anugerah Tuhan yang Maha Kuasa Allah SWT Sang Pencipta ini anugerah yang luar biasa energi yang melimpah energi terbarukan yang melimpah gitu yang ini justru disediakan untuk kita umat muslim di Indonesia gitu yang mungkin tidak semua negara muslim mendapatkan ini tapi umat Islam di Indonesia mendapatkan keberkahan kita umat beragama di Indonesia mendapatkan keberkahan karena kita di anugerahi sumber energi terbarukan yang begitu melimpah nah tantangannya disini ya kenapa kemudian dua ormas keagaman ini kalau pun mau bicara soal ekonomi kenapa enggak ekonominya itu justru di di energi terbarukan gitu yang justru ini kan masa depan ya bukannya justru mundur bahkan sampai 30 tahun kebelakang gitu hemat gimana hemat kenapa dua ormas keagaman ini lebih condong mau ke justru industri ekstraktif mundur kebelakang dibandingkan sebenarnya ekonomi yang lebih maju ekonomi yang lebih berkelanjutan sebenarnya di energi terbarukan ya itu tadi pok kalau di kita rangkum gitu ya dalam mungkin yang lebih singkat ya memang lagi-lagi itu tidak terlepas dari situasi politik regime hari ini gitu ya kemudian juga memang tidak terlepas dari elit yang ada dalam BBM sendiri kalau saya bisa bilang secara lugas gitu ya itu memang menurutku satu kesimpulan yang bisa kita tarik kenapa bisa perubahan ini bisa terjadi gitu ya dan sampai akhirnya juga mengambil peran untuk bermain di industri ekstraktif tambang batubara tapi selain itu sebenarnya kan satu hal yang kita sedang alami hampir seluruh rakyat Indonesia hari ini itu kan terkait sebenarnya kan peraturan pemerintah terkait pelaksanaan tambang mineralin batubara melalui PP nomor 25 tahun 2023 2004 dan nomor yang revisi yang nomor 96 tahun 2023 ini menurut kita kan juga sebenarnya bermasalah karena memang ini juga sebenarnya bertentangan dengan undang-undang minerba baik itu nomor 4 tahun 2009 dan nomor 3 tahun 2020 bicara tentang apalagi ini tadi bicara tentang secara khusus yang diberikan untuk dikelola oleh ormas keagamaan karena ini juga tidak diatur jadi memang kalau dikatakan apakah ini juga salah satu apa namanya inkonstitusi yang terjadi ya bisa dikatakan jadi menurut kita sekali lagi ya rakyat Indonesia atau terutama warga tapak yang berada di lingkar tambang mengetahui betul bagaimana situasi yang sedang terjadi ya kita harus bicara memang PP ini memang bermasalah jadi baik dalam skala kebijakannya baik dalam skala karena kebijakan itu kan kalau bicara tentang negara hukum ya itu juga kaitan dengan bagaimana diatur oleh undang-undang tapi ketika kita bicara PP itu diterbitkan langsung oleh eksekutif jadi memang dan ditekkan oleh Presiden Jokowi jadi memang pengawasan perlibatan publik itu sangat minim jadi sekali lagi mengajak kita semua untuk bicara tentang bahwa PP ini memang bermasalah kemudian juga bagaimana seharusnya ormas-ormas gagaman tidak ikut terlibat dalam pengelolaan pengelolaan tambang batubara ini kemudian juga tadi berkaitan dengan apa yang bisa kita lakukan tentu saja tetap mendesak bicara tentang negara untuk menindak seluruh praktek-praktek kerusakan lingkungan yang dilakukan oleh korporasi karena memang banyak sebenarnya praktek-praktek yang dilakukan itu adalah bagian dari kejahatan lingkungan dan bertentangan juga dengan konstitusi kita itu tapi kan pertanyaannya lagi apakah bisa di tengah rejim oligark yang seperti ini makanya kalau di Jatam itu Pak Ada juga menyebut kita mendorong perubahan sistem bukan sustitusi energi jadi sebelum kita bicara tentang sustitusi energi atau transisi energi yang seperti apa melihat sistem ekonomi politik kita yang hari ini kita bicara tentang perubahan sistem ekonomi politik yang sedang terjadi saat ini karena dalam rejim yang ekstraktif energi yang dipahami itu adalah sekali ini tambang-tambang dan tambang padahal kita punya alternatif isu-isu lingkungan hidup memang sangat kompleks dan pasti ketika bicara soal lingkungan kita akan bicara soal ekonomi politik hukum budaya dan bahkan sistem pemerintahan fatwa Majus Ulama Indonesia sudah menjelaskan bahwa merusak lingkungan haram hukumnya dan tentu kita berharap ormas keagamaan menjadikan fatwa MUI sebagai referensi dalam mengimplementasikan nilai-nilai keagamaan khususnya terkait dengan lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam tentu ini satu topik Mas Ahmad dan Hema ini topik yang sangat menarik kita gak bisa mendiskusikan ini hanya dalam waktu yang satu jam kurang lebih memang butuh waktu yang lebih panjang tapi terima kasih sekali sudah bersedia hadir pada kesempatan hari ini kita sudah dapat banyak persegi banyak insight dari Mas Ahmad dan Hema sekali lagi terima kasih Mas Ahmad terima kasih Hema sudah bersedia hadir dan terima kasih pada podcast kita kali ini selamat menikmati terima kasih